Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sakung Dumati Keris Sunan Kudus hantarkan wafatnya Kiageng Pengging Ditulis oleh Radian Mas Damar Sasangka Rabu 25 Agustus 2010 3 tahun sudah berlalu Dan 3 tahun sudah Kiageng Pengging harus mengelola pengging tanpa status yang jelas Maska repet tumbuh menjadi bayi yang sehat dan montok Kulitnya yang putih bersih, tubuhnya yang mungil dan tawanya yang mengemaskan Sangat-sangat menghibur Kiageng Pengging beserta istri beliau Kehidupan Kiageng Pengging benar-benar bahagia Yang widi melimpahkan kedamaian cinta kasih dalam keluarga beliau Namun lain lagi situasi di Demak Bintoro Tegang, waktu yang diberikan Sultan Demak kepada Kiageng Pengging Telah sampai kepada batasnya Sultan Demak merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas Kiageng Pengging telah dianggap balelok Atau membangkang perintah Sultan Setelah mengelar sidang dengan para pembesar kesultanan Sultan Demak segera mengirim putusan ke Giri Gedaton Meminta restu Sunan Giri Pemimpin Dewan Wali Songo Untuk memberi uwenang mengambil keputusan tegas kepada Kiageng Pengging Dan Dewan Wali merestuinya Pada hari yang dipilih Sultan Demak mengutus Senopati Agung Demak Bintoro Sayyid Jafar Sidik atau Sunan Kudus Untuk menemui Kiageng Pengging Perintah yang diberikan sangatlah tegas Yaitu memerintahkan Kiageng Pengging Untuk menghadap ke Demak Bintoro Apabila tetap bersikukuh dengan keengganannya Maka Senopati Demak diberikan uwenang penuh Untuk menyingkirkan Kiageng Pengging Yang sudah dianggap sebagai pembangkang Diiringi 700 prajurit pilihan Demak Bintoro Dengan persenjataan lengkap siap tempur Berangkatlah Sunan Kudus ke Pengging Tidak diceritakan dalam perjalanan Sunan Kudus beserta prajurit pilihan Demak Bintoro Akhirnya sampai di wilayah Pengging Malam telah menjelang Hal ini memang sudah direncanakan oleh Sunan Kudus Yaitu tiba di Pengging tepat malam hari Setelah beristirahat terjenak Sunan Kudus memerintahkan pasukan Membagi 4 kelompok Masing-masing ditempatkan 3 keempat penjuru arah Mengepung Pengging Seluruh prajurit segera bergerak Menepati pos masing-masing Pengging dalam sekejap telah terkepung Dari semua arah Namun gerakan pasukan Demak ini Diam-diam diketahui oleh beberapa masyarakat Pengging mantan prajurit Secepatnya mereka menghubungi Mantan lurah prajurit Pengging Melaporkan gerakan pasukan tak dikenal Yang terlihat telah mengepung wilayah Pengging Mantan lurah Pengging Segera menghadap ke dalam agung Malam itu Ki Agung Pengging mendapat laporan Dari mantan lurah prajurit Pengging Bahwa hanya Wilayah Pengging telah dikepung Dari empat penjuru oleh sepasukan tak dikenal Dan mantan lurah prajurit memperkirakan Mereka adalah pasukan dari Demak Bintoro Mantan lurah prajurit memohon kepada Ki Agung Untuk memerintahkan sesuatu kepada mereka Dan Ki Agung memerintahkan agar tetap tenang Beliau tidak mau ada pertumbahan darah Yang diincar pasukan Demak adalah dirinya Maka Ki Agung meyakinkan mereka Beliau akan menyelesaikan permasalahan ini secara damai Namun tidak ada salahnya Para mantan prajurit Pengging disiagakan malam ini juga Mantan lurah Pengging Mendengar jawaban Ki Agung Pengging Segera bergegas memohon undur Dengan menggunakan sandi suara Burung malam tiruan Suara sandi prajurit Pengging dulu Mantan lurah Pengging Memerintahkan beberapa orang yang kebetulan bersamanya Untuk memberi peringatan tanda bahaya Kepada sekenap mantan prajurit Yang kini tengah tertidur lelap Di kediaman masing-masing Dari rumah ke rumah Begitu mendengar bunyisan di suara Burung malam tiruan Para bekas prajurit Pengging terjaga Kalaupun ada yang tidak terjaga Saking lelapnya tidur Istri maupun keluarga yang lain Segera membangunkan mereka Para mantan prajurit ini Sudah terbiasa mendengar Isarat suara burung malam tiruan tersebut Yaitu suara yang dibuat oleh beberapa prajurit Untuk memperingatkan agar seluruh prajurit Waspada dan siaga Di sana sini Di seluruh pengging Para mantan prajurit Seketika terbangun Masing-masing segera mengenakan pakaian tempur Dan mengambil senjata masing-masing Yang sudah hampir 3 tahun Tidak pernah mereka pergunakan lagi Kini tinggal menunggu suara tersebut terdengar lagi Jika kemali terdengar Maka pertanda seluruh prajurit Harus menempati pos mereka dahulu Pos masing-masing Namun bunyi yang dinanti-nantikan Tidak juga kunjung terdengar Para mantan prajurit pengging Yang sudah siap setia di rumah masing-masing Terjaga semalaman suntuk Dan sunan kudus yang berpengalaman Juga telah menyadari bahwa Kehadirannya beserta tentara temak Telah diketahui masyarakat pengging Seluruh pasukan demak melalui Kurir-kurir khusus yang diutus dari pos ke pos lain Diberintahkan untuk siap tempur Namun dilarang menyerang dahulu Apabila tidak diserang Seluruh lurah prajurit pemimpin pos Baik yang ada di utara, timur, selatan, dan barat Setelah menerima pesan kurir Segera memerintahkan seluruh pasukan untuk siap tempur Gusur dan anak panah telah terpasang Senjata telah terhunus Tinggal menunggu komando selanjutnya Di pihak pengging Melihat gelakat pasukan asing yang dicurigai berasal dari temak Bintoro Ternyata juga mengambil sikap serupa Para lurah prajurit pengging Terus mengamati seluruh pasukan asing Yang menghubung wilayah pengging ini Mereka memutuskan tidak akan menyerang Apabila mereka tidak diserang Dan bunyi sandi suara burung malam tiruan Tidak juga segera terdengar lagi Kedua pihak siap di tempat masing-masing Tidak ada yang bergerak mendahului Menanti perkembangan selanjutnya Baik di pihak demak maupun di pihak pengging Semalaman itu suasana sangat mencekam Menjelang pagi Para lurah prajurit pengging Menemui ke ageng pengging Mereka meminta petunjuk selanjutnya Dan ke ageng pengging Mengutus seorang lurah prajurit Beserta beberapa prajurit pilihan Untuk menemui pimpinan pasukan Yang mengepung wilayah beliau Semenjak semalaman Seorang lurah prajurit pengging Diiringi beberapa prajurit pilih tanding Segera menuju pos pasukan demak terdekat Mereka menemui lurah prajurit demak Yang kebetulan bertugas memimpin pos utara Dan menyatakan ingin bertemu Pemimpin pasukan demak Atas permintaan ke ageng pengging Lurah pasukan demak Segera mengirim kurir ke tempat Mana sunan kudus berdiam diri Sunan kudus mengizinkan Dan lurah prajurit pengging Dengan pasukannya Tiringi beberapa pasukan demak Segera menuju ke tempat sunan kudus Lurah prajurit pengging Sekarang semakin yakin Bahwa pasukan yang tengah Mengepung wilayah pengging Adalah benar-benar dari demak bintoro Setelah bertemu muka dengan sunan kudus Lurah prajurit pengging Segera menanyakan maksud Kedatangan sunan kudus Di wilayah pengging Dan terang-terangan Sunan kudus menjawab Dia diperintahkan oleh sultan demak Untuk membawa ke ageng pengging Menghadap ke demak Lurah prajurit pengging Sedikit mengungkapkan Ketidaksenangannya Dengan cara Kedatangan pasukan demak Yang mengepung pengging Seperti itu Seolah-olah Pengging adalah Wilayah pembangkang Pemberontak Dan siap untuk Dilumatkan Dan sunan kudus Menjawab Kalian hanyalah Rakyat kecil Ini urusan orang besar Sudah Jangan ikut campur Antarkan aku Menemui Ke ageng pengging Walau dengan hati panas Lurah prajurit pengging Segera mengantarkan Sunan kudus Menemui Ke ageng pengging Pagi itu Ke ageng pengging Baru usai sembahyang Masih tampak Bunga segar Terselip Di telinga kanannya Lurah prajurit pengging Yang diutus Menemui pasukan demak Menghadap Dia melaporkan Bahwa sunan kudus Senopati Agung Demak Bintoro Datang untuk Bertemu dengan Ke ageng pengging Pribadi Ke ageng pengging Mempersilahkan Senopati Agung Demak Bintoro Itu menemui Beliau Di dalam Agung Ke ageng pengging Mempersilahkan Senopati Agung Demak Bintoro Itu menemui Beliau Di dalam Agung Sunan kudus Tiringi beberapa Prajurit temak Segera menuju Dalam Agung Lantas Setelah dipersilahkan Masuk oleh Ke ageng pengging Sunan kudus pun Masuk ke Bilik dalam Prajurit pengiring Dari temak Menunggu di luar Ke ageng pengging Memerintahkan Pelayan untuk Mempersiapkan Hidangan Bagi sunan kudus Dan beberapa Prajurit temak Yang tengah Berjaga-jaga Di luar Di dalam Bilik dalam agung Sunan kudus Kini tutup Bersila Berhadapan Dengan Ki ageng pengging Setelah Berpasapasi Sejenak Ki ageng pengging Segera Menanyakan Maksud Kedatangan Sunan kudus Beserta Pasukan Demak Sunan kudus Menegaskan Bahwasannya Kedatangannya Mengemban Perintah Sultan Demak Untuk Membawa Ki ageng pengging Menghadap Kedemak Bintoro Sesuai dengan Tanggung jawab Yang pernah Diberikan oleh Sultan Demak Melalui Kipatih Warna Salam Tiga tahun Yang lalu Dan Sunan kudus Tanpa Pasapasi Lagi Menunjukkan Surat Perintah Sultan Kehadapan Ki ageng Pengging Langsung Ki ageng Pengging Tersenyum Beliau Kembali Menyatakan Bahwa Sudah Tidak Ada Perlunya Beliau Menghadap Kedemak Karena Semenjak Tiga Tahun Lalu Beliau Bukan Siapa Siapa Lagi Beliau Hanya Sekedar Orang Desa Yang Tengah Menjalani Kehidupan Bersahaja Tidak Ada Kaitan Sama Sekali Dengan Perpolitikan Negara Beliau Hanyalah Seorang Pertapa Biasa Mengapakah Sultan Demak Sangat Berkepentingan Dengan Orang Seperti Dirinya Seorang Pertapa Desa Yang Tidak Ada Keistimewaannya Apapun Sunan Kudus Meragukan Kata-kata Ki Ageng Pengging Sunan Kudus Meminta Bukti Kalau Memang Ki Ageng Pengging Memang Seorang Pertapa Biasa Dan Sunan Kudus Menantang Berdebat Tentang Ilmu Sejati Dengan Ki Ageng Pengging Ki Ageng Pengging Menerima Tantangan Tersebut Dan Terjadilah Tanya Jawab Tentang Ilmu Sejati Sunan Kudus Melempar Pertanyaan Dan Ki Ageng Pengging Menjawabnya Dan Jawaban-jawaban Ki Ageng Pengging Beberapa Kali Sempat Membuat Sunan Kudus Terperangah Sunan Kudus Tentang Apabila Tepu Nyata Manis Apabila Telur Nyata Isinya Ungkapan Ini Adalah Ungkapan Khas Jawa Yang Maksudnya Meminta Bukti Nyata Dari Semua Yang Telah Diucapkan Ki Ageng Tersenyum Dan Berkata Silahkan Ki Ageng Pengging Lantas Berstakep Dan Meminta Sunan Kudus Memperhatikan Titik Di antara Kedua Alis Mata Beliau Lantas Ki Ageng Memejamkan Mata Sunan Kudus Awas Dia Lekat Memperlihatkan Titik Di antara Kedua Alis Mata Ki Ageng Pengging Suasana Mendadak Berubah Ruangan Dimana Sunan Kudus Berada Terasa Hampa Senyap Dan Seolah Tanpa Suara Sama Sekali Beberapa Detik Kemudian Sunan Kudus Mendadak Tersentak Manakala Dia Melihat Cahaya Terang Dan Lembut Memancar Dari Titik Di antara Kedua Mata Ki Ageng Pengging Cahaya Yang Lembut Menerobos Kesataran Sunan Kudus Dan Di sana Di tengah Hempasan Cahaya Tersebut Sunan Kudus Melihat Dirinya Berada Di sana Sejenak Kemudian Berubah Menjadi Wujud Ki Ageng Pengging Lantas Berubah Lagi Menjadi Wujudnya Sunan Kudus Menutup Mata Namun Penampakan Itu Menembus Kelopak Matanya Yang Terbejam Sunan Kudus Lantas Berkata Aku Percaya Nakmas Pengging Sudah Cukup Ki Ageng Pengging Tersenyum Dan Cahaya Lembut Yang Memancar Dari Titik Di Tengah Kedua Alis Matanya Tersebut Mendatak Sirna Tanpa Bekas Sunan Kudus Membuka Matanya Dan Menatap Ki Ageng Pengging Tajam Sambil Berkata Kabarnya Namas Pengging Mampu Mati Sajeroneng Urib Urib Sajeroneng Pati Ki Ageng Pengging Menjawab Kanjang Sunan Saya Tahu Kanjang Sultan Demak Menganggap Saya Sebagai Kelilip Penghalang Beliau Tidak Usah Berbahasa Pasti Lagi Saya Siap Mati Sekarang Saya Bisa Mengakhiri Kehidupanku Saat Ini Juga Tapi Kalau Saya Melakukannya Sama Saja Dengan Bunuh Diri Bunuh Diri Dalam Keyakinan Siwa Maupun Islam Adalah Hal Yang Tercelak Untuk Itu Jadilah Perantara Kematianku Sunan Kudus Terdiam Cabutlah Keris Kang Jeng Cabutlah Keris Kanjang Sunan Lanjut Ki Ageng Pengging Tusukkan Siku Kananku Ini Di saat Ujung Keris Kanjang Sunan Menancap Di Siku Kuk Ini Saat Itulah Aku Akan Melepaskan Sukma Dan Atmaku Dari Jasad Ku Silahkan Sunan Kudus Segera Mencaput Kerisnya Sedangkan Ki Ageng Pengging Sejenak Persedakep Memejamkan Mata Disusul Beliau Angkat Siku Kanannya Ke Depan Sunan Kudus Menusukkan Kerisnya Ke Siku Ki Ageng Pengging Dan Di saat Itulah Ki Ageng Pengging Melepaskan Sukma Dan Atmanya Tubuh Ki Ageng Pengging Rebah Kanan Sunan Kudus Memeriksa Tetak Jantung Ki Ageng Pengging Dan Sunan Kudus Yang sudah Berpengalaman Yakin Bahwa Ki Ageng Pengging Telah Wafat Sejenak Beliau Memenahi Jaset Ki Ageng Pengging Pantas Sunan Kudus Keluar Dari Bilik Dalam Agung Sesampainya Diluar Sunan Kudus Segera Memerintahkan Peratur Demak Bergemas Sunan Kudus Dan Para Peratur Demak Tanpa Banyak Berkata-kata Segera Meninggalkan Dalam Ki Ageng Pengging Di Dalam Bilik Dalam Agung Tepat Pada Saat Itu Pelayan Yang Hendak Menyediakan Hidangan Mohon Masuk Tapi Tidak Ada Jawaban Bergegas Dia lari Memanggil Ni Ageng Pengging Istri Ki Ageng Pengging Berlari Terkopoh-kopoh Kedalam Agung Memancing Perhatian Beberapa Prajurit Pengging Karena Tidak Ada Jawaban Juga Saat Ni Ageng Pengging Mohon Masuk Maka Segera Saja Beliau Menerobos Kedalam Dan Terkejutlah Ni Ageng Pengging Melihat Ki Ageng Pengging Telah Terbucur Kaku Menjadi Mayat Ni Ageng Pengging Satu Pingsan Beberapa Prajurit Pengging Tanpa Di Komando Segera Berhamburan Menaiki Kuda Masing-Masing Menyusul Rombongan Sunan Kudus Para Lurah Prajurit Pengging Menyusul Kemudian Bende Berbunyi Suaranya Riuh Rendah Bercampur Dengan Pukulan Kentongan Bertalu-talu Masyarakat Pengging Yang sudah Siap Setia Sejak Semalam Baik Yang sudah Ada Di Sekitar Dalam Ki Ageng Pengging Maupun Yang Masih Ada Di Rumah Segera Menaiki Kuda Masing-Masing Sembari Membawa Persenjataan Perang Lengkap Rombongan Sunan Kudus Tersusul Rombongan Kecil Senopati Demak Itu Segera Dikepung Prajurit Pengging Prajurit Pengging Telah Setiap Tempur Senjata Telah Terhunus Nyalang Dada Para Prajurit Pengging Berkemuruh Mendidih Sunan Kudus Memerintahkan Seorang Perjurit Demak Mengibarkan Bendera Merah Tanda Bagi Seluruh Pasukan Demak Yang Ada Di Sudut Sudut Pengging Untuk Siap Tempur Kuasana Tegang Isarat Itu Terlihat Oleh Para Pemimpin Pasukan Demak Baik Yang Ada Di Utara Timur Selatan Dan Barat Serta Merta Seluruh Pasukan Demak Keluar Dari Tempat Persembunyianya Bergemuruh Suaranya Diringi Pegikan Pegikan Nama Tuhan Seperti Kebiasaan Mereka Para Surit Pengging Yang Mengepung Sunan Kudus Hanya Melihat Sepasukan Dari Dua Arah Namun Mereka Mendengar Suara Pegikan Pegikan Pasukan Lain Yang Tak Terlihat Berada Di Seberang Wilayah Mereka Mereka Menyadari Posisi Mereka Terkepung Wilayah Pengging Benar Benar Terkepung Hei Kalian Rakyat Pengging Kalian Hanya Rakyat Biasa Ini Urusan Orang Besar Kemalilah Pulang Kerumah Masing-Masing Teriak Sunan Kudus Seorang Lurah Pracurit Pengging Maju Berpelangkah Dengan Kudanya Bagi Kami Lebih Baik Mati Bersama Junjungan Kami Sunan Kudus Menjawab Ingat Posisi Kalian Kalian Sudah Terkepung Dan Ingat Pula Akan Anak Istri Kalian Jika Pasukan Demak Menyerang Seluruh Wilayah Ini Akan Dibakar Kalian Boleh Berani Menumpahkan Darah Kalian Tapi Apakah Kalian Juga Akan Tegah Melihat Anak Istri Kalian Ikut Menjadi Korban Nyali Prajurit Pengging Menciut Begitu Mendengar Gertakan Sunan Kudus Seketika Mereka Teringat Akan Anak Istrinya Yang Kini Juga Tengah Terkepung Dan Teransam Seluruh Pasukan Pengging Menjadi Gamang Sunan Kudus Melihat Itu Semua Lantas Sunan Kudus Berkata Lagi Sarungkan Senjata Kalian Urusan Kami Hanya Dengan Ki Ageng Pengging Uruslah Jenasa Junjungan Kalian Kanjeng Selantemak Akan Memberikan Pengampunan Bagi Kalian Semua Kepanikan Melanda Prasurit Pengging Bayangan Anak Dan Istri Mereka Membuat Keberanian Mereka Menciut Dan Lurah Prasurit Pengging Yang Paling Senior Segera Memerintahkan Seluruh Prasurit Pengging Menyarungkan Senjata Disusul Lurah Prasurit Pengging Memerintahkan Memberi Jalan Kepada Romongan Sunan Kudus Yang Terkepung Sunan Kudus Segera Memerintahkan Pasukan Bergerak Kedepan Bendera Putih Kini Dikibarkan Disusul Beberapa Prasurit Dari Kejauhan Kembali Meneruskan Pesan Itu Sembari Membawa Bendera Putih Juga Dan Pemimpin Pasukan Demak Yang Telah Persiap Di Posisi Masing Begitu Melihat Bendera Merah Bergani Dengan Bendera Putih Segera Memerintahkan Pasukan Masing Untuk Menyarungkan Senjata Pekik Nama Tuhan Berkumandang Berkali-kali Pasukan Demak Merasa Telah Memenangkan Pertempuran Atas Berkat Tuhan Di Pihak Lain Prasurit Pengging Masih Menyimpan Barak Amarah Seandainya Mereka Berhadapan Dengan Geris Depan Seperti Saat Pemperangan Mata Pahit Dan Demak Dulu Pasti Mereka Tak Sekedegan Menumpahkan Darah Terdengar Teriakan Lurah Prasurit Pengging Memerintahkan Seluruh Prasurit Kembali Ke Pengging Tuka Menilimuti Pengging Jenazah Kiakeng Pengging Segera Disucikan Upacara Serada Tergelar Para Pandita Siwa Budha Berdatangan Pengging Berkabung Para Sisa Bangsawan Masih Pahit Mendengar Kabar Wafatnya Kiakeng Pengging Segera Menuju Pengging Upacara Pembakaran Mayat Pun Dilaksanakan Sebulan Setelah Wafatnya Kiakeng Pengging Nyakeng Pengging Yang Jatuh Sakit Menyusul Beliau Wafat Kembali Pengging Berduka Mendung Menyelimuti Pengging Maskarebet Menjadi Yatin Piatu Dan Nyakeng Tingkir Janda Kiakeng Tingkir Membawa Maskarebet Kecil Ketingkir Maskarebet Diasuh Oleh Nyakeng Tingkir Maskarebet Lantas Dikenal Dengan Nama Jakatingkir Kelak Di kemudian Hari Maskarebet Atau Jakatingkir Berhasil Mendirikan Kesultanan Pajang Dan Menjadi Raja Tanah Jawa Dan Beliau Bergelar Sultan Adi Widjaya Demikian Kisah Kris Sunan Kudus Hantarkan Wafatnya Ki Ageng Pengging Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi G Kisah B D A B B B B